Alhamdulillah, dengan sampai disini maka kita sudah berhasil menginstall Home Assistant. Saya membuat sebuah tutorial bagaimana caranya menginstall Home Assistant di STP Android HG680P atau B860H. Apa dengan saya membuat tutorial ini video lama saya menjadi kadaluarsa? Tidak. Sama saja, tutorial yang baru ini dengan yang lama itu sama saja. Intinya sama saja, hanya ada perubahan di versinya. Tutorial lama saya, sebelum saya buat yang ini, itu masih versi 1.1.21. Sedangkan sekarang, saya install ini sudah di 1.41. Jadi itu sudah ada pembaruan untuk firmware-nya, untuk software-nya sudah ada pembaruan. Jadi kita itu harus mengikutinya. Tutorial lama saya tetap bisa dipakai, tinggal di lupa saja untuk new release-nya. Release terbarunya itu kita perbarui. Saya buat video ini karena banyak sekali yang pusing sakit kepala, karena sudah begadang setiap malam tapi installnya tidak berhasil. Seperti itu kan saya merasa berdosa sekali, akhirnya saya perbarui. Saya perbarui videonya, saya tunjukkan ini. Saya juga bisa buat yang apa, saya bisa install caranya seperti ini. Jadi saya tunjukkan tutorialnya, bahwasannya tutorial yang saya buat itu real, nyata, bisa digunakan. Bukan tutorial salah-salah, tapi memang bisa digunakan. Tapi yang perlu dipegang, kuncinya adalah di ikro, baca lah. Jadi rekan-rekan itu harus membaca. Ketika ada error, error-nya itu apa dibaca? Karena setiap error-nya itu lain-lain. Di tempat saya error-nya katakanlah dependensi. Di tempat bapak itu ketika install, error-nya di jaringan rumahnya. Mungkin ada jaringan yang error atau segala macam. Itu lain-lain. Jadi kuncinya ada di ikro, baca lah. Error-nya di mana? Dibaca, terus dicari solusinya. Termasuk versinya. Jadi dulu 1, 2, 1, sekarang sudah 1, 4, 1 versi yang terakhir. Seperti itu kuncinya ada di situ. Seperti apa tutorialnya, simak terus video-nya. Untuk tahap pertama, kita membuat MMC Bootable. Kita install armbian di NUK di sini, armbian bulu kai. Kita masukkan ke sini, kita bakar pakai rufus. Kita memasukkannya pakai rufus. Untuk tutorial kali ini, buka blog saya. Nah, di situ ada link download-nya segala macam. Nah, ini saya contohkan menggunakan rufus. Saya sudah mendownload untuk armbian bulu kai. Nah, di sini kita masukkan. Kita sebelumnya sudah juga menyiapkan sebuah MMC. MMC dengan menggunakan card reader. Kita colokan, kita pilih image-nya, armbian bulu kai. Habis itu kita klik start. Nah, pastikan ini MMC-nya sudah kosong dan berfungsi dengan baik. Jangan sampai ada datanya. Kita menyediakan MMC. Punya saya ini 32GB. Ya, minimalnya itu tertulis di 16GB. Nah, di sini ditunggu sampai ada tulisannya ready atau selesai. Oke, videonya saya percepat. Nah, ini saya potong, saya percepat. Nah, ini sudah selesai. Ini setelah ini MMC-nya kita masukkan ke sini, ke slot-nya. Terus, ini apa namanya, kabel RC45 atau kabel UTP kita masukkan. Kita sambungkan ke router, sambungkan power, lalu dinyalakan. Ini juga dihubungkan ke HDMI. Jika belum ini, kita hubungkan ke HDMI ke monitor. Tujuannya biar ini bisa masuk ke rebut update. Masuk ke sistem recovery, booting ke sini, booting ke MMC-card. Nah, ini tujuannya itu. Ini sudah saya colokan, ini sedang booting. Ini sudah saya, apa namanya itu, rebut update. Ini sudah masuk. Nah, tinggal nanti di sini kita login. Dengan username itu, root. R-O-O-T. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Itu password standarnya. Itu sengaja tidak saya ubah biasa. Nah, di sini kita butuh keyboard. Mau pakai keyboard Wi-Fi, keyboard biasa, sama saja. Nah, ini sudah masuk. Tinggal kita masuk di situ. New root password. Ini passwordnya suruh diganti, tapi tidak saya ganti. Atau mungkin dari rekan-rekan pemirsa, ada yang mau coba. Dengan cara sendiri, ini langsung tanpa dihubungkan ke monitor. Tinggal dijalankan ke router. Habis itu, kita lihat di network map. Itu kan kita dapat IP-nya. Nah, itu kita bisa akses dari situ dengan putih. Kita ketikkan root at 192.168.1.24. Nah, ini punya saya seperti itu, portnya 22. Habis itu tinggal di-enter. Di sini kita diminta passwordnya. Kita masukkan passwordnya. Nah, enter. Nah, ini kita sudah bisa login ke STP dari putih. Jadi, tahap sekarang adalah tahap menginstall home assistant. Ini ikuti di blog saya. Langkah-langkahnya satu persatu. Jangan sampai kelewat atau ada yang error atau yang gagal. Ini langkah yang pertama adalah update repository. Nah, ini ada perintahnya. Tinggal di-copy paste. Habis itu, enter. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, lalu kita lanjutkan ke tahap kedua. Eh, ke tahap kedua. Mohon maaf, ke langkah kedua. Langkah kedua, kita mengakses root. Ya, kita ketikkan sudo I atau copy paste saja bisa. Dikopy, dipaste, lalu enter. Langkah ketiga, kita menginstall dependensi yang dibutuhkan home assistant. Nah, ini perintahnya tinggal di-copy, lalu paste, enter. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di langkah ini, di langkah dependensi ini, ini yang sangat vital. Ini kalau di sini ada error satu saja ini, nggak bisa. Jadi, ketika kita copy paste kodenya itu bersama-sama, semuanya itu kadang itu error. Nah, jadi kalau misalnya terjadi error seperti itu, kita bisa mengakalinya satu persatu. APT get install spasi slash enter, lalu di-enter. Habis itu, kita ke bawahnya. APT get install spasi jg spasi slash enter. Nah, itu satu-satu. Ngetiknya itu satu-satu kalau terjadi error. Ini pastikan ini ketika prosesnya ini, ketika proses berjalan, hasil akhirnya itu kan ada error atau berhasil atau tidak, itu kita baca. Ikrok di situ, baca. Jangan asal jalan, asal dilewati. Ya, kalau seperti itu, nanti ketika di belakang, install apa namanya, supervision untuk home assistant itu akan gagal. Ketika langkah-langkah ini asal jalan, terus tidak diperhatikan, ada error, juga cuma dilewati, ya ini di sini akan gagal. Jadi, ini benar-benar diperhatikan. Nah, di sini mau saya percepat videonya, tapi kayaknya ini bagian vital, jadi kayaknya nggak usah lah. Ini perlu diperhatikan juga. Saya tekankan, saya tekankan berulang-ulang. Intinya, ketika di sini ini diperhatikan, benar-benar dibaca. Dan apa yang tertulis, apa yang rekan-rekan lihat di layar saya ini, yang warna hitam ini. Ini mungkin berbeda di tempat yang jendikan itu berbeda, nggak selalu sama. Jadi, ini hasilnya itu kita perhatikan, kita baca. Oh, ada error, ada error, berarti kita harus mengulanginya lagi sampai berhasil. Ketika ada error, ada segala macam itu, kalau diperhiharkan, kalau kita lewati saja, atau kita tidak perhatikan ya nanti endingnya gagal di belakang. Jadi, ini videonya mau saya percepat di bagian ini, kayaknya kurang pas. Ini benar-benar diperhatikan, karena intinya ada di dependensi, OS agent, terus sama supervised. Supervised itu kita harus ini. Berarti ada tiga hal ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai gagal. Dan ketika rekan-rekan menemui error, ya mungkin errornya nggak sama dengan di tempat saya lah, mungkin errornya lain ya. Ketika, ya sebagai contoh, errornya itu dependensi error. Nah, berarti rekan-rekan itu harus cari solusi. Ketikan aja di Google, home assistant, error, dependensi. Nah, seperti itu. Nanti akan ada solusi-solusinya di forum, atau di segala macam, yang intinya masalah dependensi error. Itu solusinya itu ada semuanya. Nah, yang mengalami seperti ini, itu seluruh dunia. Ketika menginstall seperti ini, ada kegagalan ini di forum-forum luar, kayak kita, pendensi semua sudah ada. Oke, sekarang masuk ke langkah selanjutnya, menginstall docker. Ya, sama, copy paste saja disitu. Nah, disini ini kita nunggu script, ini ya lumayan nggak begitu lama sih ya, tapi ya lumayan, nggak lama sekali. Oke, ini kita masuk ke langkah kelima, kita menginstall OS agent. OS agent ini, waktu tutorialnya dibuat itu, versi 1.2.2, 1.2.2 versinya. Nah, sedangkan sekarang versi terbaru, bisa dicek ini, update terbaru disini. Nah, itu kita klik, itu ada beberapa pilihan. kita disitu itu, sudah update terbaru itu, 1.4.1. 1.4.1. Nah, seperti itu. Jadi ini disesuaikan. Nah, akhirnya, karena saya ngecek, akhirnya saya rupiah. Langkah kelima yang tadi, baru saja kita lalui, adalah baru downloadnya saja. Download OS agent-nya. Untuk ini, langkah 6 adalah, untuk menginstall OS agent. Nah, ini jangan dilupa diganti, dari 1.2.2, dijadikan 1.4.1. Itu juga kita harus rubah. Di ketikannya, ketika kita pasti itu, dari 1.2.2, kita rubah menjadi 1.4.1. Nah, jika tutorial ini nanti, beberapa bulan kemudian, ada update terbaru, berarti kita harus menyelesaikan juga. Nah, kita ganti juga, sesuai versi Vimbar yang terbaru. Oke, selanjutnya, kita nginstall, supervisor. Supervisor-nya kita install. Nah, kita ketikkan di situ. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Ini perhatikan perintahnya ini. Nah, ini kita baca. Ini baca. Ikrok baca ini. Kuncinya di sini. Ini baca. Apa yang tertulis di situ. Nah, di sini saya itu melihat. Oh, ini supervisor.dev. Nah, kita lihat ini. Punya saya itu deb 2, deb 3. Nah, ini kita harus berubah juga. Jangan asal copy paste. Nah, lihat di situ. Supervisor.dev. Nah, itu kan sampai situ saja. Sedangkan di layar ini, layar yang hitam itu, layar dos itu, di situ tertulis deb 3. Nah, di sini ini harus teliti. Jika rekan-rekan berhasil, ini muncul seperti ini nih. Nah, kita pilih Raspberry Pi 3 di sini. Nah, ini berarti tandanya rekan-rekan sudah berhasil menginstall home. Ini memakan waktu beberapa menit. Nah, sampai benar-benar siap, kita bisa memasukkan IP-nya ke address bar. 192.168.124.28123. Ya, ini punya saya. Nah, ini kan belum jadi nih. Belum selesai. Ini tunggu beberapa menit. Nanti kalau sudah ini, bisa tampil home assistant. Kalau ditulisannya itu, sekitar 20 menit. Tapi, pada realitanya itu, enggak sampai 20 menit, sudah bisa ini. Sudah muncul. Nah, ini kita buat username sama password kita di home assistant. Kita sudah mempunyai home assistant. Nah, kita tinggal membuat account, create account. Nah, kita buat account. Nah, habis itu kita menentukan lokasi bahasa ukuran. Ini tinggal diisi semuanya, sesuai ini rekan-rekan. Nah, tinggal diisi. Setelah itu, kita bisa membuat untuk monitoring panel surya kita. Kita bisa mulai dari sensor-sensor yang sudah kita punya. Semuanya ada di video saya. Mungkin yang mau pakai software sound off, device sound off, itu juga bisa dijadikan sensor di sini. Bisa menggunakan USB home dengan PESEM 17 atau PESEM 004 juga bisa. Kita sudah bisa masuk dashboard home assistant. Nah, seperti ini dashboardnya masih kosong. Di sini ada dashboard energy untuk panel surya. Nah, ini kita bisa ini setting-setting di sini. Nah, ini sudah. Tinggal kustomisasi saja. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika channel ini menurut Anda bermanfaat. Kurang-kurangnya bermanfaat. Bagaimana kita tahu kita ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.